Ini posisinya begini Pak, kalau disini kan dia mendetekkan kemagnetan Nah, kemudian kalau dia berputar begini, dia akan memutus Karena apa? Karena kalau misalnya ini sudah mulai rusak, dia akan kehilangan sinyal Pak Kalau berbicara kerusakan di sensor ini, itu biasanya sensornya langsung rusak atau memang ada akibat lain? Mati, tiba-tiba mati sendiri Tiba-tiba mati juga? Ya bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ahapedia dimanapun berada Di sore hari kota Yogyakarta dan sekitar sudah mulai mendung, mudah-mudahan ada hujan hari ini Sore hari ini biar lebih adem ya Nah Sobat Ahapedia, beberapa konten kita kemarin membahas tentang Bagaimana perawatan mobil setelah bongkar mesin dan juga ada Apa namanya? Starter yang panjang ya, waktu itu kita juga buat sebuah konten Nah, kali ini kita akan buat konten baru lagi Yang menambah pengetahuan Sobat Ahapedia yang selalu setia menonton di AHAPedia Sehingga banyak pengetahuan yang kita pahami Dan kalau terjadi sesuatu dengan kendaraan, kita bisa Apa istilahnya? Sedikit mengerti klu-klunya, biarpun kita tidak mungkin bisa mengerjakan ya Tapi tidak apa-apa, disini ada narasumber kita Yang akan berbagi ilmu untuk semua Sobat Ahapedia di Indonesia dan sekitar Assalamualaikum Mas Nopa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tobik dan Sobat Ahapedia Gimana Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mas Nopa Mas Nopa, kemarin mobilmu kau garap X-Trail ya? X-Trail ya Hitam ya? Hitam Itu bagi Mak? Sudah selesai? Sudah Pak, Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Keren Mas Nopa Sudah dites juga ke GKA itu Oh, jauh banget ke jalan-jalan ya Ya, mantap Pak Sambil lihat sahabat kita Pak Sahabat kita Mas Elin Kan lama tidak Banyak yang cari kan Banyak yang cari Dimana ini Mas Elin Sekarang di GKA Sudah tidak di AHA lagi Tidak di AHA Tapi masih tetap satu lama Satu grup ya? Ya kebenapan Pak Tobik boleh Iya, kita belum ke sana ya Untuk konten mobil apa di sana ya Bikin konten mobil lain mungkin ya Kan kalau mobil di sana Pada bosan semua Nah di sana kan old brand Japan Car Oke, baik Mas Nopa Iya Pak Kita buat konten Apa ini? Kita mau ngobrolnya apa ini Pak? Yang kau pegang itu apa itu? Wah ini Pak Ini sensor Pak Sensor Iya Oke, baik Kita bahas itu aja ya Iya, siap Baik Apa ini Mas Nopa? Ini sensor CKP Ataupun CMP CKP Ya, pada dasarnya sama Pak Oh sama Sama Jadi bisa diganti-ganti? Bisa Kalau CMP-nya rusak Ganti ke C Itu punya mobil Ini mobil Serena Serena T30 Eh Serena yang lama ini C24 C24 Sama X-rail yang T30 yang lama juga itu Dia CKP sama CMP sama Jadi dibalik sama Nah tinggal bentuk sama ini Pak Nah letak soket pinnya Kan ada Standby-nya Ada signal-nya Ada masa Oke Gitu Baik Nah sebelum jauh kita ngebahas tentang sensor CKP dan CMP Siap Siap CMP ya? Ya CKP sama CMP Nah Apa sih kegunaannya? Speed sensor juga pada dasarnya sama juga Wow Itu sensor yang mendeteksi putaran ya Pak Putaran juga ya? Iya Tapi speed sensor di posisinya dimana? Kalau speed sensor di ini Ada yang diger transmisi Oh transmisi ya Ada juga yang itu di ABS nih Oh ABS Oh iya betul ABS juga hampir mirip sama Cuma kabelnya dua Oh Oke Apa manfaatnya Mas sebenarnya? Manfaatnya ya untuk mendeteksi putaran Pak Mendeteksi putaran? Iya Yang gunanya untuk Nah ini Pak Pemesin kan katanya buat mesin Saya ambilkan noken S nya dulu Nah ini Pak Nah Ini disebut dengan Signal plate Pak Signal plate Ya Kalau di flywheel itu kan signal plate Kalau di Token AS Model nya seperti ini Ya ada yang Ini kan satu Terus dua Tiga Ada yang cuma satu 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 Nah Ini cara kerjanya bagaimana? Sebenarnya ini Sistem kerjanya magnet Pak Nah ini kan ada Agak nempel Agak nempel Nempel ya Sebenarnya ini Nah ini nggak saya tekan ya Oh iya Oh ada magnet ya Atau kalau di kena pasir ya Nempel Pak Nah ini kan nempel ya Hmm Betul Sifat dari magnet kan Menempel Di pasir serbuk-serbuk besi Oke Nah Yang gunanya tadi untuk Nah gunanya tadi untuk Kalau di Elektrikal di itu ya Pak ya Alih-alih dinamo ya Mungkin Silahkan tanya di ini Nah Kalau saya kan cuma Secara Umumnya aja Iya 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 Kalau di Kalau Ada pemutusan medan magnet Itu kan ada Istilahnya apa ya Loncatan arus itu lho Pak Nah itu yang dimanfaatkan Dari sensor yang berupa Seperti CMP CKP CKP gitu ya Jadi ketikan Ini posisinya begini Pak Nah Tuh Nah Kalau disini kan dia mendetek Kemagnetan Nah kemudian kalau dia Berputar begini Dia akan memutus Nah itu yang Tersensor Yang memutus itu yang tersensor Ya Ketika dia memutus Misalnya gini Dia akan memberikan signal ke ECM Oke Begitu Nah ini kan ada Empat ya Pak ya Karena ini kan empat silinder Oh gitu maksudnya ya Nah dia untuk menentukan Posisi Top Top nomor berapa Oke Pak Begitu Nah sedangkan kalau Ini kan CMP Ya CMP nih Nah beda lagi kalau CKP Sebenarnya itu dua itu Secara Fungsi Fungsi kerja sama Cuma perbedaannya kalau di CKP Dia akan mendeteksi Posisi Posisi top Ya atas Ya top itu kan entah Top mana Nah ini yang menentukan Top 1 2 3 4 Jadi saling berkesinambungan Jadi kalau mobil injeksi itu Susahnya itu untuk menerka-nerka itu Wah pasti ini Ini Kadang-kadang ada yang mobilnya yang nembak Nah itu apanya Padahal gak ada DTC Nah itu yang sulit Oke Baik Baik Kalau mobil Mungkin kalau mobil Konvensional yang lama Mungkin Gak Pusing mencari Dalam elektrikalnya Ya ya Cuma dari dia Pengalamannya Pengalamannya Biasanya ini Ya kalau yang sering Pegang mobil injeksi Untuk Terus Memperbaiki yang non injeksi Non injeksi Pasti juga Ada kesulitan juga Oke Baik Begitu sebaliknya Nah Sensor ini Digunakan khusus untuk mobil yang injeksi Injeksi Ya kan mobil injeksi ini sudah mulai beredar Sudah lama ya Ya Dari tahun berapa itu 2000-an ke atas sudah ada ya Sebenarnya kalau Membicarakan mobil injeksi itu sudah dari dulu Pak Sudah dari dulu Disel kan juga injeksi Disel injeksi Maksud mungkin Bensin Bensin Ya benar Itu tahun 2000-an 2000-an ya 2000-an itu sudah mulai Berkembang-berkembang ya Iya Nah 2000-an ke sekarang Pasti banyak kendala mungkin Mulai ada kasus ya Ya Pasti banyak kasus Kasus penggantian Kasus penggantian CKP-CMP Nah Sebelum diganti Kan ada gejala-gejala tuh Iya Nah seperti apa gejalanya Mas Nah Kita ambil kesimpulan ya Pak Ya CKP dan CMP Dia kan Cara bekerjanya kan Untuk mengetahui timing kan Nah timing ya betul Nah yang kita maksud timing itu Timing pengapian sama penginjeksian Oh pengapian dan penginjeksian Ya yang menentukan ini kan Penginjeksian sama ini kan Dan yang mengatur kan Dari si Echu Ya betul Nah sudah kita dapat ketahui bahwa Kalau Ini mem Oh Istilahnya apa ya Pengacu ke Daerah timing pengapian Atau Bahan bakar Makan bakar Pasti tidak jauh dari Brebet Atau pincah Atau susah starter Atau di starter gak nyala-nyala Itu juga bisa Atau kadang Habis itu gak Kalau udah panas mungkin Starter gak nyala Itu juga bisa Mati tiba-tiba mati sendiri Tiba-tiba mati juga Ya bener Ya bener Karena apa Karena kalau misalnya ini sudah Sudah mulai rusak Dia akan kehilangan signal pak Iya Nah dia kan kehilangan signal Makanya dia Tidak bisa mengirim ke ECM Nah yang menyebabkan nanti Mati sendiri Tiba-tiba mati Gitu pak Nah Kalau berbicara kerusakan di sensor ini Itu biasanya Sensornya langsung rusak Atau memang ada Akibat lain Bukan sensornya Atau Apa Bisa jadi dari ini ya pak Misal dari Ini ya pak ya Ketika mobil Ngeslak parah Atau berlumpur parah Nah dia akan Menutup selah-selahnya ini pak Oh Akhirnya menutup Nah dia yang akan Menghambat deteksinya ini Ya bener Karena kemagnetannya berkurang bet ya Bener Masya Allah Keren 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 Istilahnya ya seperti itulah Jadi salah satu Yang dicurigai Apabila mesin kita mulai Brut brut Itu ya Jangan-jangan ya Dari Olinya ini Olinya apa namanya Habis Bukan Berlumpur Berlumpur ya Oh Nah tapi buat teman-teman Jangan mengacu Berpikiran bahwa Kalau misal trouble nya itu Cuma ini Padahal injeksi itu banyak Yang diperiksa juga Karena kalau Dari Pengapian Atau Bahan bakar Misalnya Berbet atau Nyendat Itu banyak yang diperiksa Dari pompa Terus Busi Injektor Coil Semuanya Tapi ini biasanya gak diperiksa ya Kalau Nah Biasanya kalau sensor Dia akan Cenderung lebih Ini pak Lebih peka ke DTC Langsung Kedetek sama DTC Kecuali Oksigen sensor Kalau selama ini pengalaman saya pak Oksigen sensor itu Kadang-kadang Enggak muncul tapi Dia Ada tanda rusak CKP kadang-kadang juga Seperti itu Cuma Jarang Lebih sering langsung DTC Oksigen sensor Jadi Kalau CKP nih Rusak Apa namanya Check engine Nyala Itu disertai dengan Mesin yang seperti apa? Nah Biasanya Starter panjang bisa Susah starter Atau tiba-tiba mati juga bisa Saat jalan mati? Iya Jadi waktu Ketika mobilnya Jalan Terus berhenti Lampu merah Tiba-tiba Mati Wow Dan itu Sebenarnya Walaupun muncul Si sensor ini BTC CKP Ataupun CMP Itu kadang-kadang belum tentu Ininya yang rusak pak Sensornya? Iya Apanya lagi? Kadang-kadang kalau misalnya Starternya panjang terus Tidak Nyala-nyala Ini kadang-kadang Terdetek juga Padahal Mengacu Ada Apa CKP atau CMP-nya Mengacu Padahal Mungkin pompa besennya yang Enggak Mengalir Itu kadang-kadang terjadi juga Oke Nah pengalaman Mas Nova di bengkel motor ini Berapa Banyak Atau usia-usia berapa tahun Mobil-mobil Ya sudah mulai bermasalah dengan CKP Mungkin 10 tahunan ya 10 tahun ke atas maksudnya mobil yang udah 10 tahun ke atas 10 tahun ke atas walaupun ini diganti kalau udah 10 tahun ke atas mobil juga udah berumur nah itu kabel-kabel juga yang kita bicarakan kemarin semakin lama semakin keras akhirnya timbul hambatan atau soketnya ya soketnya bisa baik sobat Epedia yang sudah memiliki mobil 2013 ya 2013 ke atas ya 2013 ke bawah dari tahun 2000an tahun 2000 ke 2013 berarti kan sudah lebih dari 10 tahun jadi persiapkan mungkin kalau akan ada perjalanan jauh misalnya lebih baik untuk ke bengkel dulu ngecek dulu pastikan semuanya minimal di scan tapi pertanyaannya mas kan ini tidak muncul tiba-tiba ya bagus alhamdulillah kalau dia cuma di parkiran tiba-tiba kalau lagi keluar kota kita jauh muncul tiba-tiba kayak gitu bisa? bisa nah itu yang susahnya kita sebagai mekanik atau teknisi kalau ada keluhan gitu apalagi dengan keluhan dengan kata kadang-kadang mas nah itu yang susah kadang-kadang gak ada DTC yaudah paling kita cuma periksa kita scan terus kemudian kita baca histori ya yang misalnya keluhannya mas kok berbet tiba-tiba mati iya kita cek semuanya dulu yang istilahnya yang mengacu dari situ jadi gak langsung ke ke sensor CKP atau CMP nya jadi karena kalau gak ada gejala yang lain misalnya starter panjang atau apa gitu kita istilahnya kita kebelakang kan dulu pak jadi kita dahulukan yang pertama itu koil dan busi dulu walaupun ini penyebabnya nanti akan tiba-tiba mati ataupun pincang berbet starter panjang nah ini dia mengacu hampir ke semua kan kalau misalnya pompa kan berbet kemudian starter panjang tapi di bengkel A sendiri ini tuh jadi tidak prioritas untuk di cek terlebih dahulu berarti ya iya rata-rata semuanya begitu pak kalau ada keluhannya ini yang kita bicarakan di luar DTC di luar DTC biasanya kalau ada CKP atau CMP muncul tinggal dilihat yang lain ada beserta apa aja gitu pak kadang-kadang ada juga yang IVT IVT kan dia derajat timing kan pak nah itu juga berpengaruh dari ini jadi kalau kita baca di SM itu ada istilahnya possible cost jadi yang istilahnya memungkinkan kerusakannya itu terjadi nanti ada apa aja misal ada oh CMP oh IVT oh atau kabelnya gitu jadi memang kalau ada permasalahan kalau di mobil injeksi berkaitan dengan perkabelan atau persensoran sobat AHAPedia atau customer yang lain harap sabar harus sabar ya harap sabar pak karena harus ini apa yang pasti harus konsentrasi fokus dulu nah bagaimana dengan customer itu mungkin dia merasa ini CMP eh ini CKP mas ganti CKP ini bagaimana? nah kadang-kadang kita yang susah begitu pak karena customer itu kan atau orang yang mungkin terbawa di YouTube misalnya ya habis nonton AHAPedia habis nonton AHAPedia cuman kan ini kan sebelumnya saya jelaskan ya jelaskan jadi gak semuanya dari sini kadang ada makanya di cek coil dulu busi dulu sesuai ini lah istilahnya yang mengacu di titik itu lah karena jangan sampai ini kita ganti ternyata tidak menyelesaikan masalah kan ya kan bengkelnya juga yang kena juga customer juga gak puas nah lebih baik saran sabar oke kalau kita mengganti CMP atau CKP dibanding dengan proses yang mas biasa lakukan ini karena ini loh apa namanya tidak ada DTC ya? mohon maaf sobat HP media DTC maksudnya di sini kode apa namanya diagnosis trouble code nah beserta biasanya muncul warna warna kuning atau merah merah di dashboard kalau merah oh enggak kalau di dashboard warna kuning oh warna kuning ya gambar ini mesin check engine check engine nya lah nah kalau kita hitung secara cost biaya lebih murah mana kita mengganti DTC eh DTC CKP atau mengurut permasalahan kan dia berbet gitu ya oh sebenarnya itu masalah di ini ya Pak gambling hmm kalau enggak ada DTC kita sebagai teknisi enggak langsung mengatur di sini Pak karena kalau penyakitnya ini pasti kan yang ditanyakan Pak Topik tadi disertai dengan gejala nah itu pasti customer kan ini mengeluhkan apa dulu nih keluarnya mas kok mobil starternya panjang tapi check engine nya enggak nyala nah kita cek dulu ini dari pumpa nya ini bensin nya keluar oke baik 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 terus kemudian mas kok mobil bu tiba-tiba mati ya karena apa nah itu di cek yang lain dulu oke pumpa nya tekanan nya bagaimana iya terus kemudian busi nya kondisi nya seperti apa seperti itu karena kemungkinan besarnya juga ada di sana ya iya oke baik nah ini Sobat Depedia kenapa kalau kita ke bengkel dengan keluhan tidak langsung apa namanya oh ini ganti check nya jadi dilakukan pengurutan dulu iya dari hal terkecil sebenarnya iya dari hal terkecil istilahnya kan kita juga mendeteksi untuk ini ya mencari titik permasalahnya dan juga tidak semata-mata langsung apa-apa diganti dulu kan kasian juga demi meringankan dari biaya customer juga kalau orangnya mau diganti semua ya silahkan diganti ganti mesin nah begitu Sobat Depedia jadi kalau terjadi gejala-gejala yang mirip gejala dari sensor ckp dan cmp nah jangan langsung menuding nih menuduh gitu ya istilah menuduh wah ini ckp nya iya meskipun mobil kita sudah 10 ton ke atas iya kan ya bisa jadi ckp cmp nya sensornya masih sehat ternyata ada selat ya ada oli yang berdumpur atau ada minyak apa pompa atau ini patah satu nah patah satu bisa joh hilang satu wah baik nah Mas Lopa bisa dikasih tips buat Sobat Depedia yang sudah menonton video ini ini ya mungkin jangan terlalu ini ya Pak ya istilahnya jangan terlalu mengacu ke satu ini ya satu istilahnya satu part ya satu part misalnya mau mobilnya berbuat wah pasti ini oxygen sensor nah jangan begitu kalau misalnya yakin begitu ya mungkin untuk Sobat AHB nya bolehlah untuk mengganti sendiri atau mau membawa barang sendiri bawa ke bengkel mas gantikan ini udah selesai kalau selesai kalau gak selesai kan berarti bengkel tidak bertanggung jawab kan Pak bener ya bener ya enggak itu caranya kalau ragu-ragu mending dibawakan ke bengkel di diomong kan itu keluhannya keluhannya dulu ya bener permasalahan mobilnya apa iya baik baik daripada nanti Sobat AHB dia beli ckp atau cmp yang harganya gak murah murah juga ngantusan ribu kadang mungkin ada yang jutaan juga datang-datang ke bengkel eh gak sembuh gak sembuh kan buang uang juga ternyata cuma ini apa namanya transistor ya iya transistor coil karatan yang kadang-kadang terkecoh Pak iya baik Sobat AHB dia ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua sebagai pengguna kendaraan dan pemilik kendaraan apabila kita membaca dan menonton konten-konten otomotif gitu ya jadi jangan langsung menyamakan ini mobil saya juga kena nih ckp nya nih ckp nya nih abis ckp oli nya nih semuanya ganti aja dari mobil abis itu gak sembuh nah jadi ini adalah apa namanya permasalah yang memang sudah dikerucutkan di dalam satu tema ya ini tema kita disini jadi bukan berarti kalau anda berbet langsung berbet harus terlalu panjang bukan berbet dari ckp atau cmb baik 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 terima kasih mas siapa sama-sama mudah-mudahan ilmunya atau sharingnya kita bermanfaat bagi teman-teman sobat AHB dia yang disana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh